Halo assalamualaikum kali ini kita akan meng-unboxing karburator Scarlett ukuran PE28 unboxing sekalian setting-setting pilot jet dan main jet nah kebetulan ini mau dipasang ke MIU spek 200cc untuk spek trail ya Buat trail bisa Buat harian juga bisa ya kebetulan kita akan meng-upgrade mesin MIU 200cc spek trail atau trabes ini kebetulan kita baru beli karburator Scarlett harganya cukup tergangkau ini ukuran PE28 kita unboxing sekalian setting-setting pilot jet dan main jet kita langsung aja ya kita buka kalau nanti kameranya enggak terlalu jelas ini saya sendiri ini ada bonusnya ada pelajar 2 dan main jet 2 sama jarum skep ini kerdusnya ini kerdusnya ya Scarlett ini terusnya aja ini ada stikernya Nah stiker Scarlett racing kita mau setting-setting ini mau dipasang di MIU 200cc spektra bus atau trail Buat harian juga bisa kita akan unboxing apa aja dalamannya standarnya kita buka ini saja jarum skepnya ini ada pair ya biasa lah nah ini untuk apa namanya skepnya kuningan ya anti blaret ya tetep blaret cuma beda sama yang murah-murah apa yang harga-harga bisa dibilang murah lah beda ini blaret tapi masih langsam enak tapi lama blaretnya karena kalau biasanya yang memakai PE28 itu jarang memakai karet filter jadi cepat kena kotorannya masuk ke sini kotorannya nah mati kalau teman-teman nah ini jarang PE28 memakai filter ya karet filter jadi kotoran masuk otomatis blaret tapi kalau ada karet filternya itu lama blaretnya jadi bisa dibilang anti blaret ini kuningan ya ini anti pecah kalau teman-teman yang memakai karburator yang apa ya dibilang murah lah di bawah Scarlett itu biasanya sini kalau mesinnya panas itu pecah sininya nah ini oleh PE28 jamin nggak pecah karena saya sudah memakai PE28 apa Scarlett itu ya Scarlett ya merknya itu jarang pecah bukan jarang sih belum pernah ini pecah namun pecah tapi kalau merk-merk yang kehin imitasi yang gawe-gawe itu sering gininya pecah nanti pecahannya nanti bisa masuk kalau mesinnya panas ya pecahnya itu bisa masuk ke intake manifold dan sampai ke clap-in dan bisa masuk ke piston jadi nanti malah banyak raget nanti jadi buat teman-teman untuk teman-teman untuk spek-spek 200 enak pakai PE28 ya kalau ada yang spek-spek 120 bisa pakai PE26 bisa tinggal jating-jating belajah dan macet ini kita buka dulu dari standarnya itu seperti apa bisa lepas ini kuningan ya ini jangan subscribe-nya berkode 1550 kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan ya sama api ini kodenya 105 150 untuk bawaan PE Scarlett ya kodenya terus ini saat harus ini dulu nah ini kode PE Scarlett ada SCT-2007 ada yang 2010 ada yang beda-beda setelah ini kodenya 2007-2007 dan atau ini kode tahun apa kode apa nggak tahu yang intinya ini biasanya kebanyakan SCT tapi angkanya ini berubah-ubah sini ada kode S nya gaplet nah ini ada tulisannya skala tracing kita buka biasanya itu yang masih standar bawaan papri itu pakai bautnya pakai kunci L ini ukuran 8 atau 6 ya seperti ini ada angka 2 ya tapi belum tentu kadang-kadang ada yang angka 3 4 nah ini enggak bisa buat paduan sebetulnya angkanya 2 terus disini ini untuk apa namanya ngobrolin yang masih bawaan pabri ya ukurannya ini pen di sini memakai pelambung warna putih kalau HP 28 yang sekalian dulu itu memakai pelambungnya warna kuning seperti ini udah berubah pakai uang putih ini jarum pelambung si standar sama seperti amer-amer lain terus ini apa namanya pilot jet dan myjet kita buka untuk ukuran pilot jet bawaan pabrik nanti kita sekarang setting untuk menu spek 200cc ini beran pabrik kurang kelihatan ya Bro ya maaf ya ini pelambungnya ukurannya ukurannya dari bawaan pabrik 30 dan gak 38 38 ya bahan pabrik ini banyak untuk spek-spek pabrik 120an lah Mius seger bison atau seger smash Grand piston kasih piston vario 125 pegal piston kasih atau jupiter biasanya pakai ukuran 38 ya tapi belum tidak bisa buat paduan ini tergantung mekaniknya nanti setting-setting tergantung setting-setting nya ya jadi untuk ukurannya itu tidak bisa berpadoan tapi kebanyakan makanya 38 ya spek 150 kebawah terus mencetnya main jetnya standarnya itu kelihatan ini 110 kelihatan gak kelihatan ya 110 lah nah ini kelihatan ya 110 di bawaan kaburatornya itu belajang 38 dan kelihatan 110 nah seperti ini penampakannya Scarlett saya sering memakai Scarlett karena gamak setting ya untuk gas angin-angin nah mau di setting ya seperti ini ya penampakannya ya ini rimaran pabrik ya seperti 30 ya rimaran seperti 30-an terus ini dalamnya ini ya dalamnya di main jet ya untuk jarum skepnya eh terus ini ada bonusnya ya untuk kebawah torpe 200 Scarlett itu ada bonusnya jadi sudah disiakan sama pabriknya ya saya buka dulu ah saya buka semang-langsung aja nih ini kuningan dulu kalau Scarlett itu enggak memakai jarum skep kuningan dari dulu tuh biasanya jarum skepnya ini bonusnya warnanya warnanya putih seperti ini tapi ini kok tumben warnanya kuning ada ini kodenya jgjjjjjh kalau yang putih ini 1550 ya sekarang cadangannya warnanya kuning ini putih ini ya seperti ini ada settingannya jarum skepnya ini bonusnya bukan bonus sih cadangannya ini ukurannya 36 dan disini ukurannya 40 biasanya kalau 40 itu biasanya untuk spek-spek 125 ya 130 lah untuk 40 terus magicnya bonusnya cadangannya 108 untuk ininya 115 kelihatan ya 115 nah jadi teman-teman kalau mau upgrade atau pura motor itu tidak asal beli karburator P28 terus asal pasang aja itu tidak bakal bisa itu tergantung setting-settingannya meskipun memakai karburator yang murah-murah itu biasanya justru malah bisa ngalahin yang merek-merek soalnya itu tergantung mekaniknya tapi kalau saya sukanya scarlet karena udah kebiasaan sih jadi gampang langsam settingannya ya gampang juga ini saya punya banyak ini untuk mekanik-mekanik itu harus menyediakan pilojet dan mejet sebanyak ini ya dia harus punya sebanyak nah ini banyak ini kalau beli itu apa namanya kalau beli itu untuk pilojetnya itu satu harganya 25 ribu puluh satu nah ini pilojet atau mejet ya pilojet satunya ada yang 25 ribu ada yang 30 ribu ya ini mahal ini banyak sekali harus mekanik biaya-nya harus menyediakan pilojet dan mejet jarum skep harus memiliki ukuran-ukuran yang berbeda-beda ya sekarang kita akan setting-setting pilojet atau mejet untuk Mio spek 200 cc spek trail atau terabas satu harian lah terserah ya ini untuk trail kita akan setting untuk Mio spek 200 cc kita memakai mejet tiger ya ukuran 130 ya mejetnya ukuran 130 dan pilojetnya ukuran 45 oke kita buka ini dulu dulu saja untuk Mio spek 200an itu di atas 150 ya itu kita memakai pilojet 45 ini saya taruh di bawah saja kita pasang untuk pilojet itu ukurannya 45 untuk Mio spek 200 cc tapi tidak bisa buat paduan ya kadang ada yang pakai 43 40 macam-macam mekanik terus untuk mainjetnya tiger ukurannya 130 kami ya bukan harus ini bukan wajib sih cuma kita biasa pakai ini ukuran 130 untuk Mio spek 200 cc ini 130 oke saya tadi ini kita buka dulu kita ganti mainjetnya tadi standarnya 110 dan ini posisinya sulit sekali saya buka dibelakang dulu ini posisinya sulit wah sulit saya buka dulu oke kita lanjutkan ini kebetulan baru ya maaf ini kameranya kita buka dulu kita ganti mainjetnya ukuran 130 ini tadi ini juga mainjetnya 130 bener ya ini maaf ini gak kelihatan cahayanya kita pakai mainjet 130 tadi pirojetnya pakai 45 dan mainjetnya 130 untuk spek Mio 200 cc oke nanti kita kencangin ini jangan lupa dipasang dipasang ah mainjet kita kencangin dulu pakai pun 7 jangan terlalu kencang banget nanti bisa kita kencangin sedikit yaitu pelampung sama jarum pelampungnya tadi dimana ini ya ah ini aja kita pasang ya seperti inilah kira-kira jadi buat teman-teman kalau mau setting-setting karburator P28 ya kira-kira Mio 200 cc spek 200 cc itu pirojetnya 45 dan mainjetnya 130 tapi jangan buat patuan karena mekanik itu ya beda-beda lah tergantung setting-nya seperti ini oke udah jadi kita pasang ini jangan lupa nanti ini karetnya ya biasanya kalau mau servis karbur itu jangan lupa nanti dibuang dulu disisa-sisa besin disini dibuang nanti kalau masih ada bensinnya ini dibalik nanti bensinnya kena karetnya ini karetnya bisa melar kebanyakan seperti itu jadi buat teman-teman biasakan kalau mau servis karburator itu dibuang dulu lewat sini ini fungsinya buat pembuangan jadi nanti karetnya tidak gampang melar seperti itu baik kita pasang tadi kalau baunya dimana ini bermainya memakai fungsi L seperti ini ya kira-kira nanti kita setting kita pasang nanti kita setting juga ini setelan air langin ya nanti kita pasang dulu udah gini aja ya seperti 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 ini untuk jarum skepnya tetap di tengah ya nanti setting aja kalau belum langsam bisa dipindah-pindah ya oke nanti kita coba dulu untuk kancingan jarum skepnya di tengah kita pasang dulu seperti ini jadi nanti kita pasang ini dipasang ya ya nanti kita pasang dulu cukup sekian semoga video kami bermanfaat jangan lupa teman-teman support channel kami like dan subscribe karena kami juga butuh dukungan dari teman-teman nanti kita pasang dulu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kompak selamat selamat Terima kasih.